selamat menikmati selamat menikmati oke silahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sapa-sapa pemirsa radar TV dari dari dulu deh yang pakai topi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merupakan line producer di Alkisah Sinema oke selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi oke 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 hat keempat ya wah Masya Allah lagi pemirsa ini ada kisah sinema akan bersama anda ya kita bincang bincang cuap cuap terkait kemarin ya yang baru-baru itu ya oke oke nah namun kesanan ya karena ini tentang dunia perfilman pasti senang menulis gitu ya menulis-menulis disini ada AA gitu ya bagaimana nih pemulanya itu emang senang atau bagaimana nih bisa membuat seperti ini gitu bahasanya apa ya ini tidak tidak mengizinkan untuk menulis oke oke iya dari dulu memang untuk menulis itu perlu effort dorongan harus ada dorongan yang memang benar bisa mendorong diri ini iya sekali mungkin adalah ketemu motivasi yang menjadi alasan kenapa dari yang sebelumnya juga suka nulis jadi suka oke mungkin suatu hal yang sangat menarik mungkin karena mungkin mungkin banyak orang di luar sana yang maaf ya nggak suka nulis tapi banyak kok iya kembali kita harus sama diri kita jarang banget kan jarang banget mungkin karena dorongan karya masih untuk menulis dahulu oke itu memang dalam keadaan ya kalau harus jujur itu keadaan terpaksa 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 Alhamdulillah habits yang berusaha untuk terbaik ya saya memiliki pemikiran ketika hari ini pun terpaksa tapi dalam apa dalam ikhtiar yang baik mengapa tidak untuk menghapus rasa terpaksa itu menjadi sebuah hobi ya karena sesuatu pasti itu di awal iya oke mantap sekali ya kita ke sejarah nih sejarah sejarah pengen nih dari akang yang memakai topi oke sebelum film yang kemarin itu ya pengen tahu sejarah ini seperti apa gitu izin menambahkannya teh kalau masalah sejarah sebetulnya kan saya masuk di HAT itu di film bagian HAT 3 sebenarnya kan ada satu yang kedua ya jadi yang ketiga mungkin tidak tahu menahu ya dari mana datangnya gitu apa kalangan mahasiswa semua atau bukan gitu makanya saya juga pas masuk nggak percaya diri awalnya ini orang-orang hebat semua iya 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 masalahnya pasti ini kan apa nggak pernah jadinya udah buat film satu kedua saya masuk bagian apa nih gitu takutnya malah oke yaudahlah ikutin aja gitu gimana mereka tapi kesininya ternyata kata kaya pas ah yaudah kita juga sama-sama belajar gitu bareng-bareng aja gitu karena juga kita dari mahasiswa juga kita dari mahasiswa juga dia sepenuhnya nggak ada senior-junior kita hanya pure cari yang solid aja gitu mungkin kalau masalah sejarah kebelakang saya juga ya tahu sedikit cuma tidak rinci gitu tidak rinci yang tahu tentang rinci dari alkit iya 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 penulis jadi sejarahnya seperti apa oke mungkin menambahkan juga ada spoilernya tidak ada spoilernya dari adik alkisa ini sebetulnya apa bukan suatu hal yang memang menjadi perencanaan yang dari awal kita merintis ya akhirnya kita itu sekumpulan dua kak oke berarti berawal dari kampus oke keren sekali dua pemuda teses sama temen emang Abdul Fatah juga mungkin dulu enggak terbayangkan sampai di titik sekarang ini tidak dulu itu masih ini kak masih apa ya bentuk UKE iya iya dalam suatu organisasi iya setelahnya mungkin kita karena kita juga punya evaluasi sendiri gitu maksudnya kan skala kampus itu cekupannya terbatas ya kain kita tidak tidak sepenuhnya bebas untuk mungkin berkarya iya dan pada akhirnya apa menuju kursusan di kampus menuju wisuda iya dan alhamdulillah dikasih izin dan berkenal untuk apa mempermasalahkan ketika kita berkarya di luar eh kita secara pribadi itiar ya kaya itiar pribadi kayak mungkin sebelumnya ada suatu suatu kebiasaan 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 itu ada wedding organisasi gitu iya 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 itu terkhusus mungkin bagi para sangat melekat sekali kalau sangat melekat sekali itu karena demikian karya kami itu dan salah satu dorongan terbesar lagi garapan lagi yang yang produksi lagi cara ini muncul dapat dapat maksimum ya 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 oke dia tanya sekali sejarah dari ini nah sekarang kita di film yang kemarin wah ini menarik judulnya itu adalah dari HAT4 ya halalkan judulnya itu membangun di surga wah itu sudah menarik sekali ya pemirsa ya dilaksanakannya dimana itu ada teteh dari teteh ya jadi Alhamdulillah ya kemarin tanggal 27 27 itu kita baru selesai melaksanakan galap premier di galap premier oke di Asia Plaza 21 oh iya oh di bioskop ya Alhamdulillah untuk kebanggaan juga galap premier terus mungkin nanti kedepannya kita akan adakan beberapa jadwal ya beberapa oke mungkin ada di platform terus ada roadmap ada roadshow gitu oke roadshow dari sekolah ke sekolah dan kampus ke kampus oh ada gitu ya oke ini ht4 gitu ya berarti itu ada ht1 2 3 itu sama materinya di up alur atau bagaimana iya jadi ht1 2 3 4 ini masih sama ya alurnya masih sama jadi saling melanjutkan oh ht2 melanjutkan 1 ht3 melanjutkan 2 dan 4 yang terakhir sekarang itu melanjutkan ht3 oke iya oke mantap mantap sekali ya oke nah kan kemarin tayang di bioskop gitu ya di bioskop itu mengundang masyarakat luas atau hanya orang-orang terbentuk yang di bioskop gitu ya aa boleh pada kita itu dengan prinsip ingin lebih baik ya kak dari sebelumnya oke maka dari itu kenapa dalam setiap launching kita itu dalam lebih baik salah satu untuk bagaimana kemudian kita itu dibuatkan oleh orang-orang yang tentunya kemudian kita tidak mungkin bisa menjadi salah satu pasal kita dan bisa menjadi salah satu mitra kita salah satu sponsor kita dan kemudian alhamdulillah waktu itu tamu undangan mungkin ada dari D dari pemerintahan ada dari aparatur juga pengusaha juga dan yang paling penting mungkin kita ingin apa ya karena salah satu kita itiarkan itu bagaimana alkisah ini sebelum keluar daerah kita harus dikenal oleh orang tasik dulu tasik dulu harapan kita mudah-mudahan mungkin sebagian besar daripada yang menonton kemarin bahwasannya ini karya nyata dari pemuda-pemudi tasik yang mana kita memotivasi salah satu motivasinya itu bagaimana kita itu bisa memotivasi pemuda-pemuda pemuda pemotivasi oke siap oke ini sangat menarik sekali ya pemirsa karena tadi mendengar ini karya dari pemuda-pemudi tasik ya oh berarti ini awal dari penanyangan di bioskop ini dari kabupaten tasik malaya gitu ya maksudnya warna oke baik kita nanti lanjutkan kembali pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik selanjutnya di acara semangat pagi semangat 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 baik pemirsa Radar TV terima kasih masih tetap bersama kami di acara semangat pagi semangat 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 oke masih semangat A.A.T.T. Akang pastinya pasti pastinya harus semangat ya harus semangat iya apalagi tadi ini meluncingkan film terbarunya gitu pasti sekarang masih giro-giro semangat ya iya pasti pastinya oke nih A.A.Dari banyaknya penonton gitu ketika di bioskop kemarin itu saya baca di press release-nya gitu ya ada penonton yang katanya menangis haaah menangis nih emang genre-nya ini seperti apa gitu iya dan antusiasme dari penontonnya seperti apa gitu siapkan T.A.T. ya jadi film ini bergenre religi romantis ya religi romantis jadi menceritakan ada cinta sejatinya salma-salma terus ada juga tentang persahabatan terus ya komedinya ada terus sedih-sedihnya ada gitu untuk antusiasme penonton mungkin memang ini jadi tantangan juga ya untuk kita ini kan halkan atau tinggalkan yang keempat ya dan sedangkan penonton itu ada juga penonton yang memang baru menonton halkan atau tinggalkan empat ini belum menonton HAT123-nya gitu jadi kan suatu tantangan buat kita gimana caranya mereka yang baru nonton itu tapi tetap bisa masuk ke ceritanya gitu ya tapi alhamdulillah kemarin antusiasme dari penonton bisa ikut masuk gitu ke ceritanya mereka ada ketika komedinya mereka bisa ikut ketawa gitu terus sedihnya juga mereka ikut sedih gitu alhamdulillah sih oke iya kalau T.T. ini sebagai pemeran utama juga ya mungkin pendukung utama pendukung utama pemerannya iya oke iya berarti genre ada genre tadi komedinya ada ya komedi kemudian religinya iya soalnya ini tentang rumah di syurga itu ya oke iya siap-siap ini kan T.T. menjadi film kebanggaan T.T. Akang ya A.A. gitu dari adanya film ini tanggapan T.T. seperti apa tanggapan Akang A.A. gitu pengen Akang yang pakai topi dulu deh tanggapannya seperti apa ini kan kebanggaan gitu ya kebanggaan tersendiri gitu karena sudah merilis film terbaru HAT4 kalau buat tanggapannya ya pasti Alhamdulillah T.T. ya jalan sampai sini gitu dan karena tadinya kita agak nyangka sampai ekspetasi tinggi cuman bisa lo ditayang di YouTube udah cukup lah gitu kan atau ke sekolah open-open tapi ternyata di HAT3 itu dulu diadain di gala premier ya dengan lumayan antusias ternyata banyak gitu para penonton kelangan remaja support luar biasa dari eksekutif producer makinnya Pak Haji Ari juga mendukung kita gitu T.T. Akisah nah yang keempat pun kita tadinya ya udah di gala premier ini yang keempat ya udah di tempat yang sama lagi aja ternyata tidak gitu iya Pak Haji Ari udah katanya di apa ya di di sederima siapaasa itu gitu kan di bioskop makanya tadinya gak percaya tapi ternyata bisa gak ya gitu sedangkan kan ini tantangan juga gitu T.T. ya oke tandang kalau mungkin ya dari berubahnya tandang itu gimana ya mungkin kalau tandang itu di persiapannya harus matang T.T. makanya kita juga banyak minta bantu sama ya yang pernah pengalaman gimana sih harus tandang mengadakan acara besar seperti ini di tempat yang kita belum pernah gitu kan T.T. ya bioskop itu buat skala film-film nasional T.T. ya gitu tapi kita Alhamdulillah bisa diizinkan dilaksanakan di sana itu suatu kebahagiaan luar biasa kita iya tamu-tamunya juga orang-orang hebat Alhamdulillah ada Kang Uyung Arya juga gitu kan ya hadir gitu eh bangganya eh susah ditungkapkan lagi gitu kayak iya kalau dua hati tiga mungkin lebih wah apa lagi ini gitu ini lebih berbiasa lagi oke ya berarti tayangnya ini dimana aja sudah bisa tayang dimana saja atau bagaimana kalau tayang eh seperti yang tadi ya udah ada roadmapnya ya Kak ya jadi eh untuk setelah kemarin galau premier ini rencananya kita mau insyaallah tanggal 21 insyaallah ya itu ada event online kita kolaborasi itu sekarang kita kolaborasi dengan positive first creation insyaallah itu ada event online terus selanjutnya ada juga kita mau update ke platform itu tuh online ya untuk mungkin yang jauh-jauh disana gitu nah kalau untuk daerah Tasik mungkin kita juga ada agenda tadi roadshow dari sekolah-sekolah dan ke kampus-kampus di Tasik Malaya gitu oke supaya lebih mengenal oke kembali lagi ya kembali lagi ke awal tadi terkait tanggapannya nih sekarang teteh ya ini kebanggaan tersendiri gitu bagaimana tanggapan dari teteh gitu tanggapannya mungkin bangga tentu ya iya pastinya karena memang selalu lebih dari ekspektasi kita dari mulai HAT3 ya yang kata Kang Jikdik tadi HAT3 itu kita cuma berekspektasi tapi udahlah kita kumpul syukuran aja gitu di balai desa dulu kan Kang Otong kerja di desa ya oh iya 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 dulu udah seudahlah kita kumpul aja kru sama kes di balai desa kita liutan gitu ya teh oh iya 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 pas gala ya gala premiernya udahlah kayak gitu aja tapi ternyata Alhamdulillah di detik-detik hari ha gitu kita ketemu sama Pak Haji Ari gitu ya beliau mensupport kita untuk gala premier di Universitas Sipasung dulu diadakannya dan disulap jadi bioskop ya mewah lah dia Masya Allah gitu jadi kayak bioskop gitu ke HAT3 itu udah lebih dari ekspektasi sekarangpun di HT4 ya tadinya nggak akan ada galap premier Udahlah kita langsung aja ke roadmap kita langsung tayang di platform terus sama roadshow dari sekolah-sekolah kampus-kampus tapi Alhamdulillah juga gitu kan Pak Haji lagi Alhamdulillah dan membantu lagi ya banyak juga yang membantu dari mitra dari ya ya sponsor gitu Alhamdulillah banyak yang bantu dan akhirnya bisa ditayang di bioskop meskipun galap premier aja ya iya tapi itu keberhasilan Alhamdulillah sih mantap sekali oke tanggapan dari AA nih sekarang dari pemeran utamanya bagaimana nih terharu sekali ya karena kita sangat terasa sekali proses itu dari dari awal banget gitu Kak maksud dari awal itu pastilah setiap itu juga pasti ada tentangan hambatan kan yang menjadi sebuah kebanggaan maksudnya itu bukan karena yang bagus tapi bagaimana kita itu bangkit dari ketatburukan bagaimana kita bangkit dari kegagalan dan pada akhirnya kita bisa sampai ya meskipun sampai hari ini kita masih belum sampai di puncak tapi kita yakin karena kita pernah berproses sedemikian rumit sedemikian tertati-tati tapi itu bisa menjadi fondasi bisa menjadi bekal bagi kita untuk kita lebih siap lagi kedepannya jadi ditanya mungkin ketika tanggapan ya enggak bisa diungkap dengan kata sama kayak Kang Diktemnya itu iya betul tak bisa diungkap dengan kata tapi mungkin saya apresiasi sama teman-teman yang masih setia ya kayak setia membantu memberikan loyalitasnya kadang pada dasarnya kita itu ini belum bisa memberikan apresiasi yang penuh bagi para tim termasuk talentnya dan juga kru masih dengan segala keterbatasan tapi Insya Allah setelah hari ini kita ihtiar untuk memulai menuju profesional mohon doanya mungkin berapa bagi para pemirsa dari Radar TV ya mungkin kebanyakan juga yang nonton orang tasik dan makin banyak yang mendoakan makin banyak berkah amin oke ya sip mantap nah ini tadi banyak soal terharu gitu terharu bahagia bangga pasti itu melewati beberapa hambatan tangan gitu ya oke nanti saya bertanya tentang tangan dan hambatannya nih tapi setelah jeda berikut ini tetap bersama kami di program semangat pagi semangat 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 iya sip mantap tadi setelah melalui tanggapan-tanggapan dan di program semangat pagi semangat 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 iya sip mantap tadi setelah melalui tanggapan-tanggapan dan dari Akang Teteh terkait film Alkisah yang baru H4 ini pasti ada tantangan tantangan hambatan dari para talent padar ini semuanya merangkap multi talent kali ya nah pasti ini ada tantangan dan hambatannya kita langsung ke Akang ya dari Akang terlebih terdahulu tantangannya seperti apa nih dalam menghadapi ht4 ini kalau tantangan pasti ada ada-ada pasti ada soalnya kita dari ht3 juga itu sangat tertantang itu teh apalagi kan nanti pasti ht4 telannya pasti eh ada tambahan katanya dari apa kalangan milenia kereka Uyung Arya ya Aduh tantang nih gitu kan teh gimana ya biar eh cerita di film ini menarik buat ya sama orang-orang baru gitu ya terus eh apa eh perbaikan di piswa gimana gitu kan Apalagi kan emang Sumbang-sumbang dulu juga kan mau ditayangin di galak primer Apalagi pas dengar di bioskop gitu kan teh wah ini harus pasti banyak kritik nih gitu kan itu tantangan juga kita ya sudah berpikiran kemana-mana ya udah jauh gitu makanya yang kemarin kekurangan di ht3 gimana kita perbaiki di ht4 gitu kan soalnya kan banyak kritik juga dari kalangan filmmaker Oh katanya kekurangannya ini 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 Oh yaudah kita perbaiki install di ht4 walaupun mungkin secara garis besar kita belum bisa maksima kayak film profesional tapi kita diusahakan profesional gitu dengan ya bakat dan otodidak semua mungkin tegak ada dari jurusan filmmaker atau apa kita biur semua keren sekali Oh tidak ada dari jurusan perpilmannya tidak ada ini semua otodidak gitu terus mungkin kalau ke hambatan hambatannya pasti cuaca ya tidak menentu gitu kadang kita udah dari apa udah berangkat siap syuting ketika lokasi hujan hujan kita tertunda dulu deh beberapa jam gitu kan ya gitu sampai juga pernah ya sampai malam di ngamplang ya gitu sampai ada kita tetap lanjut gitu kalau tidak mau ini kan maksudnya tadinya eh maunya syuting tuh beres hari itu juga tapi ternyata kalau cuaca begini terus apa boleh buat aja makanya tahu gitu kata orang kan kita biasanya syuting tuh peringkannya dua minggu atau berapa bulan kita juga bisa sebetulnya gitu tapi karena kondisi cuaca di kita kan gitu tidak tentu ya karena lagi panas-panas hujan-hujan ya apa boleh buat ditunda paling di besokan atau ditambahin lah hari kesekian gitu jadi berarti full semuanya nah beres itu berapa bulan ada 6 bulan ada ya kurang lebih ada lain-lain kita 6 bulan ya mungkin cukup sekitar Oke tidak akan cukup ya nih dari pemeran utama nih pemirsa ada dua pemeran utama kita di depan ini ada A dan Teteh dari pemeran utamanya muzda ya Teteh muzda ya Oke Teteh tantangan dan hambatannya hanya sebagai pemeran muzda ini seperti apa kalau tentangan dan hambatan mungkin lebih ke karena merangkap juga ya Iya saya sebagai yang produser juga di belakang layar dan juga pemeran di muzda kadang kalau kebagian jadwal gitu ya jadwal buat syuting itu kan bagi-baginya itu depan layar sama belakang layar Oh iya ya tantangannya mungkin harus mengatur mood juga mengatur pikir pikirannya kemana gitu kan ya mungkin tantangannya sih lebih ke situ jadi karena fokusnya terbagi aja gitu ya tapi gimana perasaannya sebagai pemain muzda ya Masya Allah seneng banget sih terutama kan sebagai sosok muzda ya bisa berperan sebagai muzda itu bangga karena belajar banyak belajar juga dari muzda ini jadi sosok yang sangat anggun terus juga tentang keikhlasannya juga gitu jadi banyak belajar sih dari sosok ini ditolak sama Salman ya Pak sama dari pemeran utama-utama ya Oke bacanya kan ya Gimana nih tanggapannya iya nah pertama mungkin menempatkan sebagai pemeran utama ya Pak seorang Salman yang pada dasarnya itu memang kalau dilihat dari visual ya kayak itu mungkin mendekati di apa yang diidam-idamkan oleh para teman-teman muslimah pastinya tapi mungkin pada pada kenyataannya mungkin alfaz juga mutabayun disini secara pribadi mungkin masih jauh masih bedalah sama Salman itu Nah itu yang memang setiap hari jadi beban apa gitu ya apa hari terlalu sempurna gitu sebagai Salman orang itu takut ekspektasi kayak gimana gitu mungkin disini diluruskan juga tapi Insya Allah mungkin Salman karena itu film ya film itu kan memang bagaimana kemudian supaya film itu bisa menjadi menarik unik dan juga bisa memberikan pesan moral yang baik dan kalaupun memang ada suatu jalan di depan mata itu kita untuk menebar kebaikan mengapa tidak itu 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 yang mungkin menjadi tantangan terus yang kedua tentu ekspektasi dari penonton Kak karena mungkin kita dituntut untuk lebih baik dari proyek-proyek yang sebelumnya itu juga menjadi sebuah apa ya sebuah tantangan yang sangat-sangat lumayan kita pikirkan karena memang setiap proyek benar apa kata dik-dik tadi bahwa hat 1 kita itu dari 0 nah hat 2 gitu belajar dari hat 1 hat 3 belajar dari hat 2 hat 4 belajar dari hat 3 seperti itu mungkin cukup berikutnya terkait film yang kemarin baru rilis gitu di biar kino tool spoilernya ya ya tentu ini melanjutkan dari halakan atau tinggalkan tiga ya tentu ceritanya dimana ini menceritakan pasti yang utama itu cinta sejatinya Salma dan Salman ya ada lalu ada juga itu ada juga keberlanjutan perjuangan dari seorang Salma untuk membangun masjid sesuai dengan cita-cita dari mendiang ayahnya dan juga Mas Salman ya amanah dari Mas Salman dan juga ada bumbu-bumbu dari kisah cinta ada Muzda dan Omid juga dimana kalau ada yang nonton di hat 3 itu kan Muzda itu mengikhlaskan perasaannya kepada Mas Salman untuk sahabatnya sendiri Salma gitu nah di hat 4 ini lebih ke menunjukkan buah dari keikhlasan Muzda keikhlasan Muzda mendapatkan cinta sejatinya Omid gitu terus ada juga di bumbui dengan persahabatan dari Omid dan awa gitu Wow ya terus ada juga diceritakan bagaimana perjuangannya awa mendekati seorang gina Oke dan juga ada pendatang baru nih ada Kak Rama Kak Rama Kang Dikdik bukan Kang Dikdik juga in frame nanti ada sebagai Pak Tejo ya ada juga Kang Dikdik nanti sebagai Pak Tejo nah kalau untuk Rama sendiri ini merupakan pemeran baru yang nantinya akan disandingkan dengan Salma peran Salma gitu gimana akhirnya mungkin nanti bisa lagi lihat lihat aja bikin penasaran pemirsa nanti Oke jadi sebenarnya tujuan dari al-kisah cinema ini apa sih gitu ya engkau nih tujuannya seperti apa nih yang boleh dari siapa akan dulu tuh akan ditikang tujuannya mungkin eh tadinya kan cuma mimpi ya teh mimpi asik mantap ya ini ngobrol aja saya ya dulu mungkin tertantang coba dong buat film buat film gitu dari dulu itu dari ya teman-teman dari kalangan skala videographer tapi kan kalau cuman percaya sendiri kan enggak mungkin teh ya Alhamdulillah ya bertemulah dengan Kang Epas ini gitu teh ya akhirnya tujuannya juga tercapai orangnya Alhamdulillah orang-orang juga akhirnya bisa apresiasi tahu gitu teh ya betul ternyata tujuan bukan cuma tujuan ternyata terlaksana juga gitu teh sampai orang-orang juga agak gak nyangka juga kok bisa gitu seorang videographer wedding kepilih gitu ya ini Alhamdulillahnya Kang Epas mungkin gitu oke dari Kang ya menambahkan ya menambahkan gimana mungkin terima kasih sebuah perjalanan tujuannya memang sebelumnya kita itu belum tertata secara sistematis gitu Kak tapi mungkin pada Alkisah H3 pasca produksi kita selesai penayangan di YouTube banyak Alhamdulillah orang-orang baik yang memberikan saran bahwasannya kita jangan berhenti sampai disini maksud jangan berhenti itu kita harus lebih berani lagi untuk meraih ataupun menuju ke ranah-ranah yang profesional kayak gitu dan pada pada dasarnya orang-orang yang memang ingin menuju ke ranah itu pasti punya tujuan Kak ya mungkin salah satu motivasi ataupun tujuan utama kita kembali motivasi waktu itu karena sebagai mahasiswa kan Kak ya juga ingin apa banyak di lingkungan alfas pribadi di kampus banyak-banyak sekali mereka yang berpotensi tapi tidak semua memiliki lingkungan yang mendukung maksud dari itu banyak potensi tapi wadahnya sangat minim gitu dan mudah-mudahan Alkisah ini hadir dan juga ingin ada untuk mereka-mereka yang memang datang dengan keterbatasan gitu Kak maksud dari keterbatasan itu mereka yang memang keterbatasan finansial mental dan yang lainnya mungkin bisa kita asah di Alkisah cinema ini mungkin tujuan yang lain itu karena kita itu ingin menuju ke ranah profesional jadi kita memiliki salah satu tujuan yang lain itu untuk menjadi sebuah production host yang memang nanti nantinya outputnya itu kita pendayangan bioskop Wow mungkin sebelumnya kita YouTube mungkin nanti bertahap ya bertahap gitu sebelumnya YouTube terus platform mungkin nanti mudah-mudahan Tuhan kasih izin buat kita bisa meraih pasar bioskop pasar nasional gitu Kak mohon doanya dari para pemirsa terkait tadi Alkisah yang belum ter informasikan gitu atau film-film yang sebelumnya gitu oke ya kepada seluruh pemirsa mungkin di sini ada yang punya keinginan yang sama punya cita-cita yang sama ataupun baru sekedar harapan tapi yang pasti Elpas mewakili teman-teman Alkisah kita ini hadir bukan tanpa alasan dan bukan mungkin niatnya itu apa ya kita pasti punya niat yang jelas salah satunya kita ingin menampung ya kaya menampung bakat dan minat para teman-teman terkhusus yang ada di Tasik Malaya yang pada dasarnya memang kita kita rasa itu sangat minim sekali wadah dan Alkisah hadir untuk itu dan untuk next project karena kita itu apa ya kita sudah komitmen nggak sampai disini saja next project kita akan ada in film akan kita bikin project lagi tapi dengan catatan tidak dengan judul halkan atau tinggalkan kan kemarin juga yang kita kita gaungkan itu adalah final story of hal akan atau tinggalkan jadi hat empat ini menjadi sekuel akhir yang benar-benar akhir kita deklarasikan hari ini detik ini di studio radar TV karena banyak sekali yang bertanya apakah ada sekuelnya ada sekuelnya ada sekuelnya udah sekarang mungkin mudah-mudahan hat empat ini bisa menjadikan sebuah akhir yang memberikan kesan bagi para penonton-penontonnya yang memang sangat loyal sekali Kak mungkin harapan ke depan mudah-mudahan dengan hadirnya Alkisah ini khususnya mungkin para masyarakat di Tasik lebih apa ya melek lagi bahwasannya ini industri yang sangat menjanjikan industri yang memang kemudian hari kelak mungkin bisa jadi memberikan lawangan pekerjaan yang sangat-sangat luas seluas-luasnya untuk masyarakat Tasik karena memang kita pun punya riset sendiri ya Kak ya industri ini belum sangat-sangat dimaksimalkan oleh para pemuda-pemudi Tasik dan mungkin kita hadir kita ingin memotivasi dan mungkin kelak kita bisa menjadi mata pencaharian bisa hidup dalam ranah film ini selain itu juga terakhir ajakan singkat ya secara singkat kepada para pemirsa Radar TV ajakan untuk menonton film HAT4 mungkin silahkan Tadeh baik untuk teman-teman semua khususnya untuk mahasiswa-mahasiswi siswa-siswi ini di Kabupaten Tasik Malaya tertentu nah ini jangan lupa untuk kalian yang mau dinobar sama kita sama Alkisah Sinema ada nonton HAT4 dan juga selain nobar itu ada sisi pendidikannya juga teman-teman semua yang mau didatengin boleh banget rekomendasi sekolah kalian gitu ke DM Instagram Alkisah juga boleh oke oke kalau misal teh Kang ini kita mau ada ini di SMK saya di sini misal apalagi kalau perizinannya udah udah siap ya udah tinggal datang aja itu udah Masya Allah banget membantu gitu ya ya oke siap mantap sekali oke terima kasih banyak pada tim Alkisah Sinema yang bersedia untuk datang ke Radar TV gitu ya dengan semangat dan memberikan informasi yang sangat inspiratif kepada kaum muda untuk menambah motivasi untuk menginya gitu ya mudah-mudahan bermanfaat ya gitu ya dan juga terima kasih kepada pemirsa Radar TV yang telah menyaksikan semangat pagi dari awal sampai akhir saya Eka Amalia Siti Patona dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini mendurkan diri Terima kasih sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih